Data manufaktur sejumlah negara di Asia telah dirilis dan menunjukkan peningkatan di bulan Juni meski beberapa masih berada di fase kontraksi. Di bulan, indeks manufaktur China di bulan Juni ini naik ke level 51,2 atau yang tertinggi sejak Desember setelah naik ke level 50,7 di bulan Mei. Angka ini juga melampaui estimasi pasar yang hanya menyebutkan 50,5. Sementara itu, indeks manajer pembelian manufaktur Jepang di bulan Juni masih berada di fase kontraksi alias di bawah batas 50 meski angka indeksnya meningkat menjadi 40,1 dari 38,4 di bulan Mei. Indeks manufaktur Korea Selatan yang dirilis market meningkat menjadi 43,4 di bulan Juni dari 41,3 di bulan Mei lalu. Meski demikian, aktivitas manufaktur Dek Korea Selatan ini masih berada di fase kontraksi karena masih berada di bawah ambang batas 50. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.